Al-Fatihah Di dunia dan di akhirat Yang baru-baru masuk di majlis Atau yang baru masih panas Ingin mendengarkan hal-hal yang baik Saran dari perubahan orang untuk menuju yang lebih baik Adalah harus memperhatikan Dia itu bergaul dengan siapa Nomor satu Karena seperti Ahlak yang baik itu menular Juga ahlak yang buruk itu menular Tidak bisa Sampai yang kepingin baik Tapi temannya tidak baik itu tidak bisa Ya Oleh karena itu Salah satu Hikmah yang diucapkan oleh Sohibul Hikam Ibn Atta'ila Skandari Radhiallahu ta'ala Hula tashab Jangan kalian berteman Jangan kalian berteman Siapa yang tidak membuat kalian bangkit keadaannya Maksudnya bagaimana Habib Ya ada golongan manusia Kalau sampai lihat Sampai yang kepingin mahasiat Ketika berkumpul dengan orang-orang itu Ada golongan-golongan manusia Yang apabila sampai kumpul dengan mereka saja Keinginan mahasiatan tidak ada Sudah Pengennya berbuat takwa Pengennya berbuat ibah Ibadah Kumpul sama dia Tidak ada Sudah Mungkin kalau di rumah Dia masih ada kepikiran mahasiat Duduk sama dia Tidak mungkin ada kepikiran Untuk mahasiat sama sekali Nah orang yang seperti inilah Yang diminta Untuk kita kumpul bersamanya Ketika di dunia Ya Jangan kalian berteman Kecuali ya Dengan orang-orang Keadaannya tidak bisa membuat kalian bangkit Dari keterpurukan maksiat Dan keterpurukan Mengikuti hawa nafsu kalian Jangan ditemani orang yang seperti ini Dan tidak menunjukkan kepada kalian Perkatanya Orang-orang yang biasa berkata Dengan perkataan yang tidak baik Sudah biasa Kalau di kampung berkata seperti ini Jangan Jangan dijadikan kebiasaan Hal-hal yang tidak dibiasakan Dan diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Kalau dengar perkataannya Membuat kita sadar Kelalaian kita Jadi ingat Orang-orang yang seperti ini Yang harus kita temani Terima kasih